Penemuan seekor ular piton berukuran besar sepanjang 7 meter gegerkan warga desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Munabarat. Ular piton tersebut pertama kali ditemukan salah seorang petani bernama Ladensi bersama rekan-rekannya yang hendak membersihkan kebun. Saat sedang memangkas rumput, Ladensi sontak kaget dengan penampakan ular yang sedang berdiam diri, dibalik semak-semak ia langsung memanggil teman-temannya. Mereka pun secara beramai-ramai membunuh ular itu dan kemudian menggotong untuk dibawa ke perkampungan. Setelah ditangkap dan dibunuh, ular piton itu rencananya akan dijual. Kita masih memobat, habis itu kita dapat, dia masih ketiduran. Berapa orang itu yang ditangkap? 8 orang. Terus panjang berapa meter? 10 meter. Jadi sekarang ini saya himpoh kepada masyarakat agar jangan melakukan kegiatan masing-masing. Jadi saya harapkan untuk kerja bersama-sama dalam membersihkan kebun itu. Jadi saya harapkan supaya berhati-hati lagi ke depan. Memang ini ada sering gak hewan ternak warga hilang? Iya, kalau sapi memang sering. Jadi sapi itu sudah sekitar berapa, tiga ekor yang hilang anannya. Kepala desa Laode Sugira meminta warga tetap selalu berhati-hati dan waspada saat membersihkan kebunnya untuk menghindari ular piton. Hidayat Ramadan melaporkan dari Munabarat.